Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kembali lagi ke channel Raju Nari Latim Baik sobat di musim pandemi ini sulit sekali mendapatkan penghasilan tambahan Pertanian adalah salah satu yang utama bagi para petani Nah untuk mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan Pastinya perlu perawatan ekstra untuk merawat tanaman Karena begitu banyaknya hama yang ada pada tanaman Nah kami melakukan perawatan menggunakan penyemprotan Di sini ada Ajin Moto Ini adalah untuk Ini adalah Ajin Moto, Serban, Gendasa, dan Metindo Nah untuk Metindo ini adalah untuk menghilangkan hama Atau penyakit-penyakit yang ada pada tanaman Dengan Tuhan Moto untuk merangsang atau membang Dan Gendasa ini untuk mempercepat perkeningahannya pada bunga Nah dengan untuk sepeng, sama seperti Metindo Untuk menghilangkan pada hama-hama atau penyakit pada tanaman Nah ini adalah salah satu hama yang sangat mematikan Yaitu merusak buah dari tanaman Bahkan kita bisa mengakibatkan gagal panin Karena karena hama yang satu ini Dia menghisap dari buahnya Dan buahnya bisa mengakibatkan kering Banyak sekali Ini adalah bekas bulan kecil Nah ini adalah tawan ya Penghisap bunga Ini adalah hama pembolong daun Dia hanya makan daun saja Dari buah yang banyak ini Kita juga apabila tidak dirawat Maka akan menghasilkan seperti ini Dia Isinya tidak ada Seperti ini Nah karena ini adalah akibat dari hama yang tadi Yang isap Dan hasilnya kering Seperti ini Tidak ada Bijinya Bijinya langsung Giot ya Apa namanya itu Oke guys Kita melakukan penyembatan Sudah yang ketiga kali Sudah yang ketiga kali Karena untuk seven dan ketidu Kita mengalami gagal ya Karena hasil Oke sobat Oke sobat Untuk solusi Kita tidak tidak mau terulang lagi kan Nah makanya Kami melakukan penyemperotan ulang Untuk membasmi Semua hama ini Kami rasa sedih melihat Buah kacang hijau bisa Kosong Kayak seperti ini Sangat memprihatinkan Dan bisa mengakibatkan kita gagal panen Yang disebabkan oleh Hama seperti ini Nah, kami akan membuatkan Pencet Pencet yang akan keras Ini memang tidak kuat Untuk membuatkan Sebenarnya untuk tanaman bibit Nah, dalam ini Untuk bencet Untuk menghilangkan Rasmi hama peti Nah, untuk takarannya Satu tutup botol yang sedia Sesuai tak tutup botol dari masing-masing botol Agar maksimal pada penyemprotan Untuk warna krensek itu adalah warna putih Ketika dimasuk Masuk campur dengan air Nah, untuk krensennya Itu warna pink ya Seperti cat tembok Dan kita campurkan Dan kita campurkan Agar hasil kita maksimal Karena kami sudah mengulakan Seben dan Metido Untuk penyemprotan pertama Dan kedua Hasilnya Hama tersebut Tidak Mati ya Dan masih Merusak Merusak Buah tanaman Dan ayatnya Kita akan mencoba Yang ketiga ini Saran dari Orang-orang yang sudah berhasil Dan Dan Hasilnya Kita akan lihat Nanti malam Nah Untuk Bakaran tadi Satu Tutup botolnya Itu Kita Menggunakan Satu Tong Atau Tengki Dari Tengki penyemprotannya Itu Kurang lebih Isinya Oke Ya Ada penuh Kita Menggunakan Kurang lebih 12 Liter Air Ya Nah Jadi Volume Dari Tengki Penyemprotan ini Sekali Nyemprot kita 12 liter Air Kita Melakukan Penyemprotan Penyemprotan Merata Agar Hasilnya Maksimal Baik Sobat Semoga Penyemprotan Penyemprotan Ini Penyemprotan Yang terakhir Dan Kami Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Serjum Tengki Tengki Hasil Tengki 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 Dan mari kita cek Tunggu sampai malam ya Nah alhamdulillah sudah malam Dan kita mengecahkan semuanya Alhamdulillah hamanya sudah tidak ada Dan dikatakan obat ini sangat bermanfaat Dan mencarap ya Bisa membahas mihama Nah semoga bisa membantu teman-teman Yang mengalami hal yang sama Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh